Hai anak-anak Indonesia selamat pagi mumpung hari ini hari weekend permainan tradisional kali ini akan memberikan sebuah permainan yaitu ular tangga pasti banyak yang sudah tahu ya permainan ular tangga tapi ya permainan ular tangganya kita akan sedikit kasih hukuman biar lebih seru dan gokil mau tahu gimana keseruannya? ayo ular tangga ini termasuk permainan tradisional kenapa? karena permainan tradisional ular tangga ini sudah sejak zaman dulu sudah ada ya tapi permainan tradisional itu nggak mesti harus alatnya terbuat dari alam yang yang alami-alami nah permainan ular tangga ini juga walaupun bisa dibeli tapi ini sudah ada sejak zaman dahulu nah ini saya beli yang magnet ular tangganya ya oke ini ular tangga ya isinya itu ada empat empat warna jadi pemainnya maksimal empat orang dan satu buah dadu ya nah seperti ini tangga naik dan ular tuh turun nah biar seru nanti yang dapat ular ular ya itu kita coret oke yang dapat ular kita kasih hukuman berupa coret biar seru nanti siapa yang kalah kalau kita main yang berempat mungkin yang menang pertama itu tidak dapat hukuman nah nanti yang kedua ketiga dan keempat misalnya yang keempat yang terakhir kita akan beri coretannya tiga kali kemudian yang juara ketiga dua kali yang juara finish juara dua itu satu kali nah tambahan selama kita bermain yang mendapat ular turun itu akan dicoret satu coretan ya nanti kelihatan muka siapa yang paling penuh dengan coretan ya jadi daripada kita kasih hukumannya berupa fisik ya enggak bagus jadi kita berupa coretan coretan atau yang lain yang lainnya terserah yang penting menghibur dan seru oke Ayo kita mulai cara bermainnya ingat mulai dari satu kita tidak akan main tabrak menabrak ya contoh misalnya di sini ada di sini kemudian dia dapat empat 1234 tidak perlu ditabrak akan ulang dari satu enggak biarkan saja seperti seperti ini nah nanti ketika di ujung udah mau game misalnya dia ini tiga langkah lagi dia akan menang enggak perlu misalnya dia dapat lima berarti harus mundur lagi ke belakang 12345 nah berarti dia tuh turun jadi enggak mesti di sini harus dapat tiga misalnya dia kocok dadunya dapat lima udah karena ini cuma tiga enggak jalan enggak tetep jalan tapi mundur ke belakang lagi oke yuk kita mulai bermain oke sepidol yang tidak permanen jadi gampang untuk menghilangkannya oke kita home pimpa dulu home pimpa layu gambre home pimpa layu gambre oke kita mulai kita mulai 6 6 lagi kalau 6 itu jalan kembali oke lupi lagi 6 lagi jadi jadi bermain ular tangga ini untuk anak-anak sambil belajar menghitung oke duduk yang bagus dong nah apa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati